Bajah itu berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi pernah ada hari bakti adiaksa, ada lomba yel-yel, saya pede. Karena apa? Di antara semua kejari yang punya yel-yel cuma cilegong. Pantes pede, pantes pede loh ini. Dan kita akhirnya dapat juara satu. Ini sebentar, ibu kejari ngurusin wisata, ngurusin yel-yel. Emang ada kerjaan, ya? Saya tahu nggak, bikin lagu itu, itu gara-gara tengah malam itu, itu nggak bisa tidur. Ibu yang bikin lagunya? Oh iya! Sangat serba bisa ya, ibu ya. Jadi saya sendirian, nggak ada yang menemani. Habis itu saya nyetel lagu, wah ini kayaknya enak nih dijadiin yel-yel. Saya baru beberapa hari tugas di sini. Karena untuk membangun sebuah kekompakan, kemistri, kita harus ada satu yang kita teriakkan. Maka saya yang utama, dimanapun tugas saya selalu bikin yel-yel. Makanya saya padahal, bukan nggak bisa nyanyi, bukan bercipta lagu, tapi kalau suruh bikin yel-yel, langsung cerak. Pengen dengar? Boleh, 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 boleh. Boleh, 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 boleh. Gimana tuh, gimana tuh? Aduh, ini harus diteriakkan bareng-bareng ini. Ayo, boleh. Ayo, mana? Gak apa-apa, ayo, ayo. Ayo, kejar ujil, kan? Masuk, masuk, masuk. Kejar ujil, kan? Ini, masuk. Yel-yel. Kamera kita buat 150, kan? Harus pamerkan yel-yel juara satu kita. Bayangin ini di saya, sekarang itu cuma berapa menit. Dan menang. Dan menang. Mereka juga bingung, kalian bikin yel-yel gini-gini. Udah, kalian bingung, saya sudah ada yel-yel. Dampun kakek. Ayo, sini, kita yel-yel. Kita masuk, masuk, ya? Ayo. Tapi sebelumnya, kenalin dulu, Bu. Ini adalah talent-talent saya yang biasa mengisi podcast. Jadi, kejari cilegon itu juga punya podcast. Bukan cuma berkiru aja. Ini podcast kita itu selalu continue. Nah, inilah host-hostnya podcast kejari cilegon. Ada Pak Kasidatun yang tadi sudah ngisi di Caksa, sahabat guru. Kalau saya pikir ini Boris Boki ya. Oh, enggak. Ada Bolot, Mali. Ada Anti, Tim IT. Kemudian ini, ini ikonnya Caksa masuk sekolah. Bu Desi ya. Patah kakinya pun tetap aja tugas Caksa masuk sekolah. Yang paling ganteng, Kasih Intel. Pemarsa. Kemudian, ini Kasih Bebe. Kemudian, ini harusnya enggak boleh dikenalin. Karena orang Intel. Oh, ini yang biasa bawa gelobak baku ya? Yang ada di depan kantor. Oke, ini juga hati-hati ya. Ini yang biasa. Jangan dikenalkan lah. Kita akan tunjukkan yel-yel kita yang mengantarkan kita juara satu yel-yel. Siap kalian? Siap. Saya perintahkan kalau mereka yel-yel, lampiaskan kemarahan kalian kepada kajari. Oh, langsung ya? Oh, iya. Oh, iya. Itu gitu. Jadi, kalau... Ya? Jadi, dendam kalian ke kajari. Siapa kalian? Kami para Satria Baja. Satria apa? Satria permental baja. Berani, adil, jujur, dalam berperkanat, tapi tetap umani. Kata dari kawat, tulang dari besi, itu semangat kerja kami. Cerdas, bermurani, tetap berprestasi, kejaksaan selalu di hati. Banca, berani, adil, jujur, akunabat, dan memanis. Luar biasa. Seru, kan? Luar biasa. Ini alasan kenapa jadi tempat wisata, kan? Ya. Karena banyak keseruan dikejar Ucilegong. Seru-seru. Ini baru sekelintir. Tapi, kelihatan yang happy mukanya cuma ibu kejaran. Yang lainnya nggak ada yang happy, ya? Oke, terima kasih. Terima kasih, topongnya. Keren banget. Pantes bisa menang ya, Mas Risa, ya? Yakin banget saya melihatnya. Kita bangga menang, mereka menangis. Gimana, Asti? Lumayan ya. Memang sangat menyenangkan ternyata di sini. Awalnya memang aku, kalau untuk masalah Jaksa-Jaksa, benar tadi, sempat ibu Diana juga nyelenting-nyelenting. Kenapa ya kok orang-orang itu takut gitu kan sama Jaksa? Sama. Kalau bukan cantik-cantik dan ganteng. Ternyata semeriah itu di sini. Ke kanak-kanak itu ya? Setaman wisata itu ya? Masalahnya instruksi. Benar. Kalau cuma diajak mungkin nggak mau. Ini wajib gitu ya? Benar banget. Ada apa lagi ibu selain wisata? Selain rumah restoratif justice yang sudah virtual? Ini kayak podcast. Kita selalu mengisi podcast-podcast ini dengan apa namanya, tamu-tamu dari sesuai dengan yang trend saat itu apa. Ketika itu kemarin pemilu, menghadapi pemilu, kita undang teman-teman KPU bahwa selain berkegiatan di posko pemilu ini, kita ajak podcast. Artinya kita juga memberikan sosialisasi ke masyarakat tetapi lewat ngobrol-ngobrol yang santai. Kemudian kita juga menampilkan sisi-sisi humanisnya jaksa itu seperti apa. Jadi podcast ini kadangkala kita mewawancarai satu jaksa yang mungkin ada keunikan penugasannya dan sebagainya. Nah itu masyarakat kan tahunya kan jaksa, aduh jaksa itu menyeramkan terus, nggak ada sisi-sisi kocaknya. Padahal kita punya talent-talent yang kayak tadi kan ucu-ucu kocak-kocak. Nah itulah yang pengen kita kedepankan. Selain itu, wisata, tadi wisata literasi, kemudian rumah RG virtual, kita juga posko pemilu kita tampil dalam bentuk virtual. Itu juga memudahkan kemarin pada saat pemilu, pilpres, pilek kemarin cukup bermanfaat. Untuk sarana koordinasi gak keunduh dan teman-teman konsultasi bawaslu dan KPU. Bahkan kita rutin itu melakukan sosialisasi ke tingkat daerah, panwascam dan sebagainya bagaimana nanti menghadapi pemilu, itu semuanya bisa terkoordinasi di posko pemilu virtual. Selain itu, kalau saya bikin sesuatu itu harus sempurna. Jadi saya sudah membuat buku panduan pemilu. Ada buku sakunya, ada buku lengkapnya. Nah, jadi paket lengkap kemarin itu. Ada posko pemilu virtual, buku, apa namanya, buku saku pemilu, dan buku tentang hukum pemilu. Saya semua persembahkan itu agar kejaksaan menjadi sentral, koordinasi, konsultasi, semua permasalahan hukum. Wow, betul. Dulu waktu jaman saya kuliah dan sekolah lah, taunya jaksa itu ya kita kalau mau ngambil tilaksim. Ya, itu kan? Sekarang ternyata skupnya luas banget. Apakah ini jadi salah satu cara, ibu, untuk menjawab instruksi jaksa agung soal pabrik trust? Ya, karena kita pengen masyarakat juga mengetahui ternyata tugas keundangan jaksa itu luas sekali. Kita masyarakat taunya kan kita hanya terkait dengan penuntutan. Nah, kita harus bisa menyeimbangkan antara fungsi penindakan dan pencegahan. Makanya kita juga harus bisa kontribusi pembangunan apa di daerah itu, apa yang bisa kita kontribusikan ke daerah. Dengan cara-cara ini, mendekatkan diri ke masyarakat. Jadi, kadang-kadang dengan cara-cara itu, masyarakat akan lebih gampang menerima kita. Oh, ternyata kita akan bisa sosialisasikan mereka. Tugas jaksa itu banyak. Tidak hanya melulu menangani korupsi lah. Karena efek public trust-nya juga sudah lumayan tinggi kan ya. Otomatis kan terekspos semua kegiatan jaksa. Lalu ada muncul instruksi lain soal jaksa tidak boleh flexing. Iya, nah itu. Kita juga, apa namanya, teman-teman jaksa juga kita selalu awasi. Kita selalu anjurkan. Kepercayaan masyarakat ini jangan dicederai dengan perilaku-perilaku yang mencederai inilah perasaan masyarakat. Ibu, soal tadi penegakan hukum yang tajam ke atas, sumanis ke bawah, sekarang kejaksaan negeri lagi sibuk penanganan apa, kasus? Ada sih beberapa kasus korupsi yang sedang kita tangani. Mungkin yang masyarakat, apa namanya, yang sedang tren lah di masyarakat. Ini kan kemarin karena pemberitaannya yaitu terkait dengan penanganan terkait pasar grogol. Betul. Oh iya. Itu juga, ya kan beberapa media juga mengangkat itu. Kita sedang tangan itu. Sedang dalam proses hukum, tahapannya masih pemeriksaan alat bukti. Ada beberapa yang sudah dulu ada persidangan terkait dengan KS, Krakatau Steel juga ada, kemudian BPRS juga. Ya, kita tetap, fungsi penegakan hukum kita tetap jalan. Dan itu juga tersangka kita, high level juga, setingkat asisten. Jadi, ya itu yang di pemerintah kota Jileko. Oke. Oke. Nah, kalau kita coba filter, sebenarnya kasus terbanyak itu apa sih soal korupsi kah? Atau pidana umum kah? Atau perdata? Kalau di Cilegon, itu ya kalau korupsi masih cukup tinggi. Makanya itu menjadi tanggung jawab kita juga untuk bagaimana, kayak tadi seimbang, program-program kita adalah tujuannya bagaimana untuk meminimalisir atau mencegah tindak pidana korupsi. Karena korupsi masih cukup tinggi. Di kita aja kemarin, tahun kemarin menangani empat perkara korupsi. Mungkin di daerah lain baru dua atau tiga, kita aja udah empat. Artinya kan memang banyak, masih banyak korupsi di Cilegon. Makanya ini menjadi tugas bersama juga mengingatkan semua stakeholder yang ada, bagaimana kita bisa lebih lagi melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Kalau untuk tindak pidana umum, relatif sedikit. Dengan apa namanya, kejari Cilegon itu hanya sekitar 20 sampai 30 perkara. Tapi yang memprihatinkan, yang didominasi adalah perkara penyalahgunaan obat. Dan itu tadi, kekerasan, kekerasan seksual. Itu sangat memprihatinkan. Dan itu yang terjadi, ini satu hari ini aja saya ada tahap dua tindak pidana kekerasan seksual, itu ada dua. Di antara dua puluh perkara, itu bisa jadi tiga atau empat perkara kekerasan seksual. Artinya kan tinggi itu. Iya, iya benar. Itu kan kayak gunung es, ketika itu muncul satu, berarti di bawah itu cukup bunuh. Iya, benar-benar gunung es ya. Iya, benar. Jadi itu yang membuat saya prihatin, makanya saya tidak sungkan-sungkan untuk turun ke sekolah-sekolah untuk bagaimana mencegah itu di antara anak-anak remaja. Karena kebanyakan itu pelakunya remaja. Iya, betul. Nah, itu yang mengkhawatirkan saya, prihatin saya dengan teman-teman di Cilegon. Makanya Mbak Asti, bagi orang daerah Cilegon, harus juga turut mensosialisasikan. Betul, betul. Betul sekali. Gitu, Mas Reza. Berarti ini soal ini juga ya, soal kesadaran hukum yang masih belum banyak dipahami ya. Sama, memang kita tidak bisa pungkiri itu bagian efek negatif dari keterbukaan informasi. Iya, betul. Benar. Tuh, makanya kita juga sampai ke kelurahan-kelurahan, saya sosialisasikan ini ke orang tua. Karena apa? Ya, kan tugas pendidikan tidak hanya diserahkan kepada pendidik di sekolah saja, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat juga harus mulai peduli sekarang. Kalau ada remaja yang di tempat sepi, apa gitu kan, coba sekarang kan jarang orang menegur. Kalau dulu kita ada di tempat sepi berduaan saja, udah kamu ngapain disitu? Kalau sekarang tidak peduli. Ketidakpedulian kita adalah meningkatkan tindak pidana itu, sebenarnya. Sekarang kita kan tidak mau campur urusan orang. Itu salah. Itulah yang mulai bergeser masyarakat sekarang. Jadi semakin kita individual, semakin kita juga tidak terlalu pekat dan aware terhadap hal-hal yang miss gitu tadi. Itulah yang saya sampaikan juga di momen-momen jaksa sahabat guru. Saya juga titik pesan ke teman-teman guru agar apa? Pendidikan yang utama itu adalah pendidikan etitude, pendidikan moral. Jadi jangan tuntut itu untuk hanya akademik saja, tetapi moral itu juga diajarkan. Itu harus wajib. Berarti kalau gitu pola pengemasan sosialisasinya nggak boleh kaku juga dong Bu? Kan yang disasar adalah Genze. Makanya dengan cara-cara podcast gitu kan. Dengan cara-cara kita pernah bikin satu lomba. Kadang saya kalau mengikut sertakan teman-teman sekolah, itu saya bikin lomba. Kemarin itu saya bikin lomba, bikin publikasi melalui konten-konten. Jadi konten terkait dengan bullying. Dan luar biasa antusiasmen. Kita sampai bingung miliknya konten-kontennya bagus-bagus benar. Jadi dengan kita bikinkan satu kegiatan, mereka kan akhirnya tidak berbuat aneh-aneh. Mereka yang mengikuti lomba ini kan bagian dari mereka cara menghabiskan waktu mereka. Ternyata banyak yang mengikuti. Nah itu bagian dari cara-cara saya bagaimana mengedukasi mereka dengan cara-cara yang sesuai dengan Genze lah ya. Mereka bikin konten gitu kan. Dan ternyata kerang-kerang juga. Makanya kita juga pemenangnya itu nantinya akan menjadi talent kita ketika kita juga butuh konten-konten yang harus melibatkan anak-anak sekolah. Jadi caranya ya itu dengan melibatkan mereka. Oke, aku mau nanya juga nih Bu. Terkait tadi permasalahan, kayaknya banyak kasus entah bullying atau mungkin juga kasus kekerasan seksual dan lain sebagainya. Terutama di anak-anak remaja ya gitu kan ya. Anak-anak yang di bawah 18 atau 17 tahun lah. Mungkin ada kesulitan tersendiri gak sih Bu? Apalagi dengan banyak yang statement kali ya Mas Reza ya. Kalau masih anak-anak atau namanya juga anak-anak. Nah itu gimana sih Bu? Seperti dilegalkan ya kan anak-anak. Nah itu yang kadang salah gitu kan. Kadang satu sisi itu mereka juga gak berani speak up. Itu yang menjadi kendala kita gak bisa mengatasi. Karena kalau gak speak up bagaimana kita tahu. Bullying kita punya jaksa yang dulu adalah korban bullying. Itu yang saya suruh dia untuk mengajarkan atau memberikan penyuluhan terkait dengan bullying. Rasanya itu jaksa aja sudah bisa merasakan dia korban. Bayangkan kalau dia gak bisa keluar dari efek trauma bullying, dia gak akan jadi jaksa. Makanya ada jaksa namanya jaksa rimah. Itu benar fakta. Dulu dia pernah dibully. Rasanya itu sudah mau mati kali. Tapi dia punya satu semangat. Saya akan tunjukkan. Saya akan balas dendam. Tapi dengan prestasi. Makanya dia pernah cerita sama saya. Saya berani balas dendam. Karena pada saat Reoni yang membuli dia pengangguran biasa. Dia berseragam. Jaksa lewat bang. Dan dia sengaja. Dia membalas bullying itu dengan menunjukkan itu. Makanya saya kan cari. Talent-talent itu gak sembarangan. Saya bilang, coba kamu. Saya tuh pernah jadi korban. Nah, kamu ceritakan itu. Di anak-anak sekolah. Baru mereka percaya. Itu ada kalimat meresponnya. Menyala abangku. Menyala. Ada emot-emot afi. Menyala. Itu luar biasa. Jadi, itu salah satu efek lah ya. Kalau kita ajarkan ke anak-anak. Kalau kalian tenggelam di bully, makanya kalian akan kalah. Tetapi kalau kalian semangat untuk balas jendam. Tapi dengan cara positif. Tunjukkan kalian lebih berhasil daripada mereka. Ada contohnya. Ada Caksa Rimai. Talent kita kan keren-keren kan? Ibu kujarinya kan? Iya, serba bisa. Bikin nyel-nyel bisa. Apalagi tadi bikin taman wisata, bisa. Semuanya serba bisa. Kayaknya kita kalau saingan dengan kujarinya kalah job gitu ya. Ya, dia tuh bingung juga nih. Tapi menarik soal konten tadi kan. Kita sekarang tahu semua keterbukaan informasi yang akhirnya menjadi limbah informasi ya. Semua agak susah untuk filternya kan. Kita nggak tahu juga. Asti dengan teman-temannya. Apakah membuat konten ada rules-nya? Apakah ada muatan positifnya? Yang Ibu Diana bilang menarik. Bahwa setiap konten itu mempunyai pesan yang akan berimpat. Harus ada message. Harus ada pesan yang harus sampai ke masyarakat. Nanti makanya konten-konten kreator muda itu juga harus punya satu misi. Cilegon itu kan identik dengan, ya mohon maaf ya, masih agak terbelakang gitu kan. Jadi bagaimana memajukan Cilegon itu pasti dengan pesan-pesan yang dengan konten-konten itu. Makanya kita juga setiap membuat konten itu harus ada message-nya. Bahkan kegiatan sederhana yang cuma bagi takjil gitu kan, itu harus ada message-nya. Pesannya apa? Kita harus saling peduli dan sebagainya. Tentu ada rule-nya. Satu, Sarah tidak boleh. Yang tadi yang utama adalah harus ada pesan positif. Oke, sebelum kita closing. Kan tadi sudah banyak nih program yang sudah dilakukan dan insipennya juga sudah banyak. Masih pengen ngapain lagi sih di Cilegon? Saya ada satu misi khusus bahwa Cilegon itu kan semua semudah sudah sampai dalam bentuk digital. Termasuk arsip-arsip penanganan perkara kita itu kan sudah dalam bentuk digital. Di Banten ini kan banyak kampus, banyak universitas atau tidak melulu harus mahasiswa. Kita ingin menjadikan kejari Cilegon itu menjadi pusat penelitian hukum bagi para mahasiswa dan teman-teman di Cilegon yang ingin mempelajari tentang hukum atau melakukan penelitian terhukum nanti bisa mengakses semua arsip-arsip digital kita atau contoh-contoh berkas perkara yang sudah inkrah tentunya itu sudah bisa sampai dalam bentuk digital. Wow, ini mumpung ada asli, warga dan anak muda asli Cilegon. Kan biasanya kalau kita tutup podcast ya biasa aja ya. Kayaknya menarik kalau ditutup dengan gaya dan bahasa Cilegon ya. Aduh ya gimana deh, soalnya satu tahun jangan ngerti lho bahasa Cilegon, bener. Coba disulakan deh Bui. Apa ya, kita tutup pakai apa ya. Pokoknya aja kemana-mana. Aja kemana-mana. Aja kemana-mana. Aja kemana-mana tetap di podcast Bedil. Weee. 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 Terima kasih.